Intro Dumpar Nadia Mustika gak berawan, Rizky DA angkat bicara Rizky DA kedapatan angkat bicara terkaitan cuitan netizen yang menyebutkan istrinya Nadia sudah gak berawan saat dinikahi Rizky DA Permasalahan rumah tangga mereka memang belum ketemu titik terang, kendati demikian masalah baru malah terus menambah panasnya keadaan Senin 21 September 2020 lalu Rizky dan kembarannya Rido turut memeriakan ajang pencarian bakat dangdut di salah satu stasiun televisi sewasta Bawakan lagu air mata perkawinan, Rizky serta Rido malah menangis di atas panggung Mereka memilih berhenti dan tidak melanjutkan rilik ragu Sebagai informasi lagu milik Mansur S tersebut menceritakan kisah pilu seorang pria yang baru saja menikahi wanita pilihannya Ternyata si wanita sudah lebih dulu melakukan hubungan intim dengan pria lain Sehingga malam pertama yang didambah oleh suami cuma tinggal hayalan Sontak saja apa yang terjadi pada Rizky di atas panggung itu mengiring opini publik bahwa permasalahan rumah tangga mantan kekasih Resti Kojora itu diduga karena Nadia Mustika sudah tidak perawan Mengaitkan dengan tidak kuatnya Rizky Rido lanjutkan lagu air mata perkawinan Netizen seolah punya senjata menyerang Nadia Ujatan tak henti ramaikan lapak Nadia Gara-gara Nadia posing promosikan baju tidur di Instagram mereka menyudutkan bahwa Nadia yang diketahui tengah mengandung Sampai saat ini Nadia yang masih pisah rumah dengan Rizky belum buka suara terkait opini publik tersebut Dalam unggahan bersama Rido baru-baru ini di Instagram miliknya Beberapa kaum wanita pembelan Nadia nampak tegur langsung Rizky Apalagi semakin banyak orang beranggapan Nadia sudah tidak perawan lagi ketika dinakahi oleh Rizky Gara-gara Rizky dia nyanyikan lagu air mata perkawinan sambil nangis-nangis Habis Nadia yang masih sah jadi istrimu dibully dan dipitnah dikata-katain Kalau sudah tidak perawan waktu malam pertama dengannya Ujar salah satu netizen dalam postingannya Disinggung bikin Nadia mendapat komentar negatif Rizky angkat bicara Yang menyeratkan akan tetap bertanggung jawab kepada sah istri Terima kasih telah menonton!